Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW ini telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpegang teguh pada konsep al-adil konsep keadilan dan konsep bersikap dan berlaku adil tidak hanya diberlakukan pada kaum muslimin termasuk juga kepada non-muslim manakala kita cermati dalam firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman Inna Allah ya'murukum antu addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi antahkumu bil adil sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan setiap amanat kepada pemiliknya wa idha hakamtum bayna nasi dan apabila kalian memerintah di tengah-tengah manusia antahkumu bil adil maka hendaklah kalian menegakkan keadilan ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi SAW mengamalkan ayat yang mulia ini dengan penuh sempurna Nabi SAW menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Madinah yang dipimpinnya saat itu dengan tanpa beliau alihi salatu wassalam melihat kepada latar belakang apa suku dan budaya mereka warna kulit dan bahasa mereka bahkan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan tidak melihat background dan latar belakang agama mereka semua ditegakkan keadilan apabila ada seorang mu'min yang mengzalimi Yahudi saat itu maka dipastikan Nabi SAW akan membela Yahud dan itu tidak terjadi kecuali pada agama yang kita cintai ini selamat menikmati 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 selamat menikmati